Terima kasih. Di desaku, pohon kersem sering dijumpai di tepi pematang sawah seperti ini, teman. Akar dan batangnya dapat memperkokoh dinding pematang. Sedangkan daunnya yang lebat menjadikan pohon ini sebagai tempat berteduh para petani di kala istirahat. Teman, karena rasanya yang manis, kami sering menjadikan buah kersem ini sebagai camilan. Ayo, Nanda, ambil buahnya yang banyak. Pilih yang sudah matang ya. Buah kersem yang matang biasanya berwarna kemerahan. Jangan khawatir kehabisan. Karena pohon kersem dapat berbuah sepanjang tahun. Langsung jangan, langsung bangun. Nanda, ayo turun. Buahnya sudah cukup kok. Ayo bawa ke teteh. Oh, ke sep Jep, 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 jep. Jep, jep, jep.